Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya I can, setelah video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah story horror teman-teman Story horror kalian itu berjudul tentang Jangan ngomong kasar di rumah nenek, oh my love Dan kita gak usah banyak ngomong, kita langsung mulai aja ke story horrornya Oke, apakah story story kalian itu dapat membuat kita merinding atau melagaring? I don't know, sebetulnya ngomong, kita langsung mulai aja ke story horrornya Demonstri, let's go Oke teman-teman, disini kita dapet chat dari si Yogi, katanya Rian Pek Rian, apa yuk kata si Rian teman-teman Lu sama orang tua lu udah sampai mana katanya? Hmm, masih setengah perjalanan Setengah perjalanan? Yang bener aja kata Yogi Tadi habis macet parah Oke, kira-kira lagi mau kemana nih si Rian ini? Oh, liburan sih jadi macet kata Yogi Oke teman-teman Padahal disini udah kumpul semua di rumah nenek Keluarga Tante, oh Tante Tini teman-teman Gue Udin juga baru nyampe Oh, kayaknya lagi ada kecu Ada apa acara keluarga gitu kumpul di rumah neneknya teman-teman Dan si Rian ini kayaknya keluarga Rian ini telat datangnya Tinggal keluarga lu doang yang belum datang Tuh kan Ya mau gimana lagi orang macet Orang macet barusan Lagian Gue juga males ke rumah nenek Males kenapa? Oke Males kenapa kata Yogi? Lu tau kan Nenek kita dulu pernah masuk penjara Neneknya pernah masuk penjara teman-teman Emang kenapa? Ya sebenernya nenek kita orang kayak gimana sih? Kok bisa-bisanya masuk penjara? Oh my love Yaudah sih itu kan dulu kata Yogi Sebelum kita lahir katanya Oh, jadi udah lama banget teman-teman Sekarang neneknya udah berubah Jadi nenek yang baik katanya Hmm, kata si Rian Oke Udahlah cepetan ya kata si Yogi Gue udah bete banget Bete kenapa? Oke Gue barusan habis berantem Hah? Sama siapa? Yogi habis berantem katanya Sama anaknya Tante Tini Waduh Si Tino Ibunya Tini Anaknya Tino teman-teman Iya kata Yogi Oke teman-teman Kenapa nih? Kenapa dia berantem? Kenapa kata Rian? Kok berantem? Ada masalah apa nih? Dia yang duluan kata Yogi Dia mecahin kacamata gue Oh, kacamata si Yogi Dipecahin sama si Tino teman-teman Terus dia bilang Kacamata lu bau Maksudnya apaan coba? Nggak bilang gitu Entah menteng kaya kata Yogi Jadi karena itu Ya dilihat deh kacamatanya bau Teman-teman Yogi Jadi nggak terima Dan akhirnya berantem gitu ya Parah sih Terus lu berdua pukul-pukulan Kata si Rian Nggak sih Nggak sampai pukul-pukulan Lah Cuman adu bacot doang Oh, cuman Adu omong doang teman-teman Gue ngata-ngatain dia Kata Yogi Bang s**t Anak anj**t Oke Pokoknya gitu dah Dia juga Sama ke gue Kayak gitu Oh, jadi mereka tuh saling Ngomong kasar gitu lah Saling ngata-ngatain gitu teman-teman Yogi Bukannya di rumah nenek Nggak boleh bilang kasar ya Lah, bodo amat kata Yogi Oh my Allah Oke, teman-teman Kita lihat Lagian Kita juga nggak tahu Apa akibat Kalau kita ngomong kasar Di rumah nenek Hmm Kata si Rian Oh, kayaknya di rumah Nenek itu Kayak ada larangan gitu Jangan ngomong kasar mungkin ya Di rumah neneknya mereka itu Tapi mereka nggak tahu gitu Kenapa Makanya cepat sini Gue nggak ada teman Kata Yogi Oke Mana gue cuman berdua lagi Di rumah sama si Tino Hah Yang lainnya kemana Oh my Allah Makan di luar Kata Yogi Oh Yang lain makan di luar Yogi sama Tino di rumah Nenek ngajakin makan di luar Tapi gue sama Tino Nggak boleh ikut Suruh jaga rumah Weka, weka, weka Mungkin itu hukuman buat lu Berdua Kata si Rian Teman-teman Mungkin bisa aja Jadi baikan gitu kan Kalau berdua Di rumah gitu Lah Kata si Yogi Oke teman-teman Wait Hmm Apa Astaga Woy Apaan ini Kenapa sih Yogi Oke teman-teman Di kamar mandi Si Tino Anjir gue harus gimana ini Apaan sih Apa sih yang terjadi Oh my love Itu tangan teman-teman Kok banyak darahnya gitu Itu tangan siapa Kata si Rian Tangan si Tino Wah Apa yang terjadi sama Tino teman-teman Tino meninggal di kamar mandi Badannya penuh darah Ini kenapa sih Oh my love Di rumah padahal Cuman gue sama Tino doang Hah Serius lu Jangan-jangan Lu yang bunuh Tino Hah Bisa aja Yogi yang bunuh Tino Karena mereka berdua Sebelumnya ada konflik gitu kan Sempet berantem Sumpah kagak Kata Yogi Oke Cepet bilangan ke orang tua lu Suruh cepet kesini Kata Yogi Enggak ya Tapi kan yang namanya Kriminal itu jarang ada yang ngakut Teman-teman Gue harus gimana ini Kata Yogi Oke Tolong hubungin tante Tini Gue gak punya nomernya Iya Gue udah bilang ke ibu gue Sekarang lu keluar rumah dulu Takutnya Ada Pembunuh yang Masuk ke rumah nenek Oh my love Yogi harus cepet-cepet keluar Kalau emang bukan Yogi yang ngelakuin itu Ke Tino teman-teman Iya kata Yogi Gue lagi ke pintu depan Anjir katanya Kenapa dikunci nih pintu Di kunci Oh Iya di kunci Mana gue gak dikasih kunci lagi Tapi siapa yang kunci Oh my love Mana gue tau kata Yogi Mungkin Bener kata lu Ada yang masuk ke rumah nenek Terus pintunya di kunci Oke Kita lihat teman-teman Dan orang itu ngebunuh si Tini Tino katanya Oh my love Salah Tipo ya Ini tiponya Bener-bener fatal banget sih Karena Kenapa jadi nama ibunya gitu Tini Oke jadi katanya Mungkin aja ada orang Yang masuk ke rumah neneknya itu Dan ngunci pintunya Lalu ngebunuh si Tino teman-teman Gawat dong kalau gitu Coba lu pergi ke kamar nenek Siapa tau di kamar nenek Ada kunci cadangan Oke teman-teman Hah Takut gue kata Yogi Nenek ngelarang banget Orang masuk kamarnya Tapi mau gimana lagi Ini darurat Kalau pembunuh itu Nemuin lu Lu bisa dibunuh juga Oke teman-teman Jangan berisik juga Nanti Kedengeran kata si Rian Oke Ah kata Yogi Oke teman-teman Iya gue coba nyari kunci cadangan Di kamar nenek Hati-hati Jangan sampe berisik Kata si Rian Oke disini Yogi mau ke kamar neneknya Buat nyari kunci teman-teman Kunci cadangan gitu kan Pintu kamar nenek gak dikunci Rian Oke Rian Oh my love Kok ada tengkorak teman-teman Tengkorak Tengkorak siapa itu Mana gue tau kata Yogi Di kamar neneknya Ada tengkorak kepala teman-teman Gue harus gimana ini Kata Yogi Ah bodo amat Katanya Oke Sebenernya siapa sih Nenek mereka ini Kok kayak Serem banget sih Gue masuk ke kamar nenek Katanya Oke Yang penting Gue bisa keluar dan Ngejauh dari pembunuh disini Yogi Barusan gue bilang ke ibu gue Katanya itu bisa jadi Tengkorak kakek Hah kata si Yogi Iya Lu tau kan Nenek dulu sempet di penjara Kata ibu gue Nenek di penjara Gera-gera Ngebunuh kakek Wah Wah Kok ngerigi ini sih Rian serius lu Ibu gue yang bilang Katanya Alasan nenek bunuh kakek Karena Kakek sering merah-marahi nenek Pakai kata-kata Kasar Oke temen-temen Karena suka di Kasar-kasarin ya Sama si Kakenya Jadi neneknya ngebunuh si kakek Karena mungkin sakit hati ya Hah kata Yogi Oke temen-temen Kita lihat Apa jangan-jangan nenek Ngelarang ada yang ngomong kasar Di rumahnya Gera-gera itu Nenek mungkin punya trauma Yogi Gawat kata Yogi Ada suara langkah kaki Dia ngedeket kesini Gimana kunci dapet gak Kata si Rian temen-temen Gak ada Oh kuncinya gak dapet temen-temen Rian Nenek Ada nenek Oh my lord Itu kayak pegang sesuatu temen-temen Nenek Kenapa ada nenek di rumah Bukannya nenek lagi Makan di luar Terus Kenapa nenek Bawa pisau Karena neneknya lagi makan di luar Kenapa sekarang tiba-tiba ada di rumah Gue gak tau kata Yogi Tapi kayaknya Nenek mau ngebunuh gue Jangan-jangan Ini ada kaitannya sama kejadian dulu nenek Sama kakek Oh iya Yogi kan Barusan ngomong kasar ya Sama si Tino temen-temen Dan si Tino udah meninggal Maksudnya Oke Kita lihat temen-temen Apa yang sebenernya terjadi ya Gue bakal dibunuh sama nenek Karena gue ngomong kasar disini Tolong gue Tolong Kabur aja Yogi Pecahin Kaca jendelanya Kata si Rian Gue sama bapak gue udah Ngebut ini katanya Oke Tante Tini juga udah otw Pulang Yogi Oke temen-temen Oh setelah Rian sampai di rumah neneknya Yogi dan neneknya Sudah terkapar Tidak bernyawa Oh my God Ya kan temen-temen Ternyata eh ternyata Yang ngebunuh si Tino ini Neneknya sendiri temen-temen Semua ini karena mereka berdua Si Tino dan si Yogi Ngomong kasar di rumah neneknya Dan mungkin neneknya ngedenger Yang dimana neneknya itu Punya Trauma Dengan kata-kata kasar Yaitu saat Ia masih Dengan kakeknya Atau dengan suaminya Si nenek sering Dikata-katain Dimarahin Pakai kata-kata kasar Dan akhirnya nenek pun Ngebunuh si kakeknya Dan sekarang pun Setelah mendengar lagi Kata-kata kasar Si nenek ngebunuh si Tino dan si Yogi Yang dimana mereka berdua itu adalah Coconya Oh my love Tapi entah kenapa Di akhir cerita Si nenek pun meninggal dunia Kita gak tau Apa yang terjadi Apakah neneknya Mengakhiri dirinya sendiri Atau gimana I don't know And semoga kini terlentuk Coy story horror kali ini Thanks for watching this video Mohonlah Bila ada perbedaan Atau perkataan Yang tidak enak Yang disengaja Maupun tidak disengaja Oke Saya Aiken And see you next time And see you next time I'll see you next time Terima kasih.